Intro Lusa Tenggara Timur adalah Indonesia New Disini masyarakat dari suku dan agama yang berbeda hidup bergantian Di Lusa Tenggara Timur kita dapat mudah menjumpai orang dari suku lain Seperti Jawa, Bali, dan Sumatera Disini pula kita dapat menjumpai masyarakat dengan agama katolik, protestan, muslim, hindu, buddha, dan kompucu Pula masyarakat yang mengalir aliran kepercayaan yang diwariskan oleh lelukun Seperti marakul di Pulau Sultan Kemajemukan masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah kekayaan yang menampakkan wajah Nusa Tenggara Timur Sebagai potret Indonesia New Berbeda-beda tetapi satu Satu Nusa Tenggara Timur Satu bangsa dan panah air Indonesia Kerukunan antara umat beragama yang terus dibina dan dirawat mengantar Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang toleran Toleransi yang dibangun tidak sebatas lip service Tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sosial bermasyarakat Maka dari itu NTT sering diberi julukan seperti Nusa Toleransi Terindah dan Nusa Toleransi Terbaik Apapun julukan atau sebutan yang disematkan pada NTT Itu menggambarkan realitas sosial masyarakat yang hidup rukun dan damai Kerukunan yang dibangun mengantar NTT sebagai rumah besar toleransi Di mana semua masyarakat dari berbagai macam nomor belakang hidup secara bergampingan Umat Buddha sebagai bagian dari keberagaman itu Sebagai salah satu pilar yang menopang rumah besar toleransi Hari ini adalah hari Waisar Hari istimewa umat Buddha Di mana setiap tahun umat Buddha di seluruh dunia Akan berbondong-bondong kewihara untuk merayakan hari istimewa ini Melalui doa dan persembahan Sukacita hari Waisar juga dirayakan oleh umat Buddha di Nusa Tenggara Timur Sebagai bentuk pengetahuan bersama Dalam ajaran agama Buddha Hari Waisar diperingati Kalau bulan Purnama bersinar terang di salah satu tanggal pada bulan Mei Pada tahun ini hari Waisar jatuh pada tanggal 16 Mei Hari Raya Waisar sendiri mengenang tiga peristiwa penting Yakni pertama Kelahiran Pangeran Sidarta Di Taman Lumbini Nepal pada tahun 623 sebelum Masihi Kedua Kedua Memperingati penerana agung kepada Sang Pangeran Di usia yang ke-35 pada tahun 588 sebelum Masihi Terakhir mengenang wafatnya Sang Buddha Sidarta Gautama di Kusinara Di usia 80 tahun Pada tahun 543 sebelum Masihi Rangkaian peristiwa tersebut dikenal sebagai Trisuti Waisar Berdasarkan Konferensi Persaudaraan Buddha Sedunia di Sri Lanka Pada tahun 1950 Lantas siapa Pangeran Sidarta? Sidarta lahir dan besar di lingkungan Kerajaan Sukusakya Dari pasangan Sri Baginda Raja Sudodhana Dan Ratu Maha Mayade Ibunya meninggal pada saat ia berusia 7 hari Ia kemudian dirawat oleh bibinya Ratu Maha Pajapati Sepeninggalan ibunya Bibinya Pajapati Dijadikan istri oleh sang ayah Sidarta kecil diramalkan oleh para Pertapa Akan menjadi Cakravatin Atau Maharaja Dunia Ia akan menjadi seorang Buddha Jika ia melihat 4 peristiwa Yakni orang menjadi sakit Orang menjadi tua Orang mati Dan seorang Pertapa Beranjak dewasa Pangeran Sidarta Merasa bosan dengan kehidupan di Kerajaan Ia kemudian memutuskan Meminta izin Untuk keluar dari lingkungan istana Pada kesempatan berbeda Ia menemukan 4 peristiwa Seperti Yang diajarkan oleh para Pertapa Semua itu Memunculkan pikiran reflektif Tentang apa artinya hidup Jika harus menderita Pada suatu malam Di usia 29 tahun Sidarta meninggalkan Semua kehidupan duniawi Dan menjadi Pertapa Setelah mengembara Dan Pertapa selama 6 tahun Pertapa Gautama Mencapai pencerahan sempurna Dan menjadi Siam Yaksam Buddha Di bulan Waisak Pada usia 35 tahun Saat ini kami ASN Badan Kepegawaian Provinsi Musa Tenggara Timur Berada di Wihara Kuba Ratana Yang terletak di Kelurahan Melo Kejamatan Melapa Kota Kupang Provinsi Musa Tenggara Timur Dan hari ini Bersama-sama dengan kami Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Musa Tenggara Timur Ibu Henderina AIS Kodak SPT NSI Dan juga bersama-sama dengan kami Penyelenggara Bimas Dan pengurus Bihara Kuba Ratana Dan ada beberapa hal Yang patut diketahui oleh Seluruh umat beragama Di Musa Tenggara Timur Tentang bagaimana Sejarah maksudnya Agama Buddha Dan Musa Tenggara Timur Khususnya di Kota Kupang Dan hal-hal lain Yang berkaitan dengan Kegiatan Bihara Kuba Ratana ini Untuk itu kami mohon Kami diberikan Pendidikan rasaan Dan pencerahan Oleh Pengurus dari Bimas Penyelenggara Kementerian Agama Kota Kupang Baik Terima kasih Setihan Namo Buddhaya Salam 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 Om Swastiastu Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Salam sehat Bagi kita Sekalian Salam Yang saya hormati Ibu Bapak Ibu Sekalian Yang diselamati Dan Bapak Hadia Kami Senang sekali Karena Pada kesempatan ini Bisa Dikunjungi Hal ini Terkait dengan Umat muda Yang ada Di DINTC Maupun Yang ada Di Kota Kupang Ini Memang Kita bisa Dibilang Sedikit Sekali Populasinya Sekitar Di Kota Kupang Sekitar 247 Jawa Kalau dihitung Seluruh NDP Khususnya 500 Sampai 600 Jawa Kemudian Kita sebalik Bagaimana Sehingga Agama muda Di NDP Khususnya Di Kota Kupang Ini Bisa Ada Saat ini Kemudian Sampai ada Lihara Saat ini Tentu Tidak sebaliknya Umat muda Di Kota Kupang Ini Sebetulnya Rata-rata Itu Pendatang Dari Berbagai Provinsi Yang ada Di Indonesia Pada Tahun 2008 Dianggap Dulu PPS Itu Saya sendiri Waktu itu Dari situlah Kami Saya Perlahan-lahan Karena saya Di Provinsi Jadi saya Melakukan Pendataan Untuk melakukan Data-data Di mana Ada rumah muda Di seluruh Tempat-tempat Yang ada Di WNJT Dan juga Di Kota Kupang Kami Mendata-mendata Kemudian Dari data Kita Kita dapatkan Data Setelah Kita dapatkan Data Kemudian Kita Melakukan Pembinaan Pembinaan Kemudian Ibadahnya Dari Rumah Berpindah-pindah Setelah Berpindah-pindah Kemudian Pertama Itu 2015 Di rumah Dinas Kebetulan Karena 2013 Ada Struktur Pembinaan Jadi Sudah Berbentuk Struktur Pembinaan Di Provinsi Dan Kemudian Ada Struktur Pembinaan Di Kudian Agama Pembinaan Nah Jadi Kami Bekerjasama Dengan Pembinaan Dan Semua Umat Untuk Kita Melaksanakan Ibadah Pertama Kali Itu Di Rumah Dinas Waktu Itu Pembinaan Bapak Aryani Satya Setelah Kami 2015 Melaksanakan Sudah Berbentuk Di Rumah Dinas Kemudian Pindah Lagi Ke Rumah Umar Setelah Pindah Lagi Ke Rumah Umar Baru Kita Dipasilitasi Oleh Kementerian Agama Provinsi Dan Juga Kurung Peruntunan Agama Kita Dipasilitasi Pempat Ibadah Di Berdung Kurung Peruntunan Agama Yang Ada Di Depan Kereja Sekarang Kita Melaksanakan Kejabati Di Kira Kira Pada Tahun 2020 Kurang Lebih Kita Baru Pindah Untuk Melaksanakan Kejabati Di Sampai Saat Ini Satu-satunya Wihara Yang Resmi Yang Ada Di NTT Yaitu Wihara Kebarat Kebarat Ini Walaupun Di Tempat Lain Di Yenu Di Sikara Tetapi Itu Masih Wihara Masih Bidik 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 Jadi Ini Kita Mendapatkan Cibah Dari Wali Kota Tahun 2015 Kemudian Dilakukan Belakatan Wali Pertama Tahun 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 Hadiri Oleh Bapak Gubernur Bapak Betul Sebelum Minggu Raya Saat Ini Umar Buda Di Kota Kupan Dan Pinted Pada Umumnya Sudah memiliki Wihara Satu-satunya Di Kota Kupan Yang diberi Nama Wihara Pembarat Kupan Yang artinya Permata Dari Timur Semoga Dengan Nama Permata Dari Timur Ini Akan Menjadi Sinal Bagi Semua Orang Bagi Kebaikan Semua Orang Bagi Seluruh Masyarakat Bagaimana Teranggapan Mengenai Kehubunan Hidup Umar Bapak Dama Oke Sebelumnya Terima kasih Selamat Pagi Bapak Bebagian Sekali Pada Pagi Hari Ini Tentu Bisa Bertumbuh Di Tempat Kami Di Barat Tanah Kota Bupang Kekai Dengan Indeks Kehubunan Bapak Khusususnya Di Kota Bupang Dan Intif Pada Umumnya Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur Itu Mendapatkan Predikat Terbaik Berhubunan Umar Beragama Dari Menteri Agama Ini Juga Menandakan Bahwa Hubungan Antara Umar Beragama Di Nusa Tenggara Timur Khususnya Di Kota Bupang Sudah Terpandisi Dengan Baik Demikian Juga Kami Atau Wihara Kebarat Tanah Yang Bertetanda Langsung Dengan Gereja Bukit Jaitun Di Sebelah Kami Memiliki Hubungan Baik Demikian Juga Dengan Masyarakat Membun Pendidikan Komunikasi Sudah Baik Bahkan Ketika Hari Raya Kami Didukung Seperti Saat Pada Tanggal 1 Februari Kami Melaksanakan Camp Romain Disini Kami Dipasilitasi Tempat Parkir Untuk Mendukung Pelaksanaan Ibadat Di Bihara Kebarat Tanah Kota Bupang Ini Tentu Kami Yang Berada Disini Merasa Di Rumah Sendiri Merasa Memiliki Saudara Merasa Memiliki Sahabat Terhadap Masyarakat Yang Ada Di Tempat Ini Khususnya Masyarakat Kalungnya Di Kota Kupang Kerukuran Rumah Baragama Menjadi Penting Kali Ini Juga Diangkat Menjadi Tema Waisah Direkturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Buda Pemegar Agama Republik Indonesia Yang Mana Pada Tahun Ini Mengangkat Tema Moderasi Beragama Untuk Indonesia Pemegian Jadi Dengan Moderasi Beragama Akan Kondisikan Akan Menempatkan Bagaimana Cara Pandang Pemegar Terhadap Teman Yang Berbeda Keyakinan Atau Sesama Pemegar Agama Jadi Perhubungan Perhubungan Peragama Yang Kami Rasakan Sebagai Umat Buda Yang Ada Di Kota Kepang Sudah Sangat Terkondisi Semoga Bisa Dijaga Dalam Waktu Kami Yang Habir Saat Ini Berasal Berbagai Lakan Baik Suku Maupun Agama Kami Sangat Ingin Mengetahui Pergian Pergian Penting Dari Tempat Ibadah Umat Buda Tetapi Sebelum Kami Mendapat Penerasan Tempat Itu Kami Ingin Mendengarkan Harapan Dari Pemurus Dari Penyelendara Harapan Harapan Apa Untuk Kedepan Untuk Perhubungan Dalam Pelaksanaan Hari Waisak Baik Tahun Ini Waisak Memperingati Waisak Yang Ke 25 66 Tahun Budis Tahun 2022 Masih Secara Nasional Bertemakan Moderasi Peragama Untuk Indonesia Mahagia Tentu Setiap Umat Beragama Memiliki Kujuan Yang Sama Itu Bagaimana Kebahagiaan Matin Dan Jasmani Sikap Moderasi Beragama Yang Ditanangkan Oleh Umat Buddha Tidak Hanya Akan Menunjukkan Eksistensi Keberadaan Umat Buddha Di Kota Kupang Dan NTT Pada Rumunnya Tetapi Menjaga Perhubungan Kebersamaan Dan Sangat Ikatan Silaturahmi Antara Kemudian Agama Yang Ada Di Seluruh NTT Dan Kota Kupang Khususnya Semoga Hal Ini Menjadi Fondasi Yang Kuat Perhubungan Yang Kuat Persahabatan Yang Kuat Sehingga Kita Tetap Bisa Berkomunikasi Sebagai Sesama Buddha Dan Putri Bangsa Ini Sendiri Pasar Paisa Tentu Paisa Memperhati Tiga Hal Penting Yaitu Kelahiran Pangilas Siddhartha Sebagai Putra Makota Sebagai Bodhisattwa Di Taman Lumini Tampas Siddhartha Mencapai Penderaraan Sempurna Di Budagaya Dan Mencapai Parinibana Atau Makan Di Khusus Hal Ini Menjadi Pembelajaran Penting Bagi Umat Buddha Bahwasannya Hidup Ini Semuanya Berproses Tidak Ada Yang Tengkau Bahwa Kebahagiaan Dan Penderitaan Datang Sidi Berganti Usia Manusia Tidak Ada Yang Tengkau Maka Kesempatan Menjadi Manusia Dimanfaatkan Berbuat Kebajikan Untuk Berbuat Baik Berbuat Baik Untuk Diri Sendiri Tidak Berbuat Baik Untuk Sesama Dengan Mengembangkan Pikiran Yang Penuh Dengan Cinta Kasih Dan Kasih Sayang Bahwa Setiap Manusia Memiliki Hak Yang Sama Hidup Memiliki Hak Yang Sama Untuk Memperoleh Pembelajian Baik Pak Pembelajaran Mungkin Bisa Dijelaskan Kepala Kami Apa Saja Ada Yang Ada Di Sini Pada Kami Semua Untuk Kami Bisa Mengetah Baik Baik Terima kasih Selamat Bagi Menjelaskan Ada Beberapa Yang Bapak Ibu Saksikan Ini Altar Altar Itu Adalah Meja Sembayang Umat Buda Itu Kalau Di Dalam Agama Buda Ini Adalah Altar Tridharma Jadi Tri Agung Tiga Guru Sebetulnya Ini Agama Buda Yang Tandiran Tridharma Majelis Tridharma Indonesia Jadi Ada Yang Di Tengah Buda Kemudian Ada Hesan Laosio Kemudian Ini Ada Kong Z Kemudian Yang Di Sebelah Kanan Itu Itu Adalah Dewi Kuantem Pusat Dewi Velas Asin Itu Bodhisattva Bodhisattva Artinya Calon Buddha Sebelum Menjadi Buddha Dia Menjadi Bodhisattva Dulu Baik Sia Selain Di bawah Kita Sudah Melihat Apal Dalam Tiga Ada Tiga Tati Disini Hanya Ada Satu Mungkin Bisa Dijelaskan Ketami Mengapa Disini Ada Satu Bedanya Tridharma Dan Parah Lidak Terima kasih Ini Di bawah Sudah Diterasikan Kenapa Ini Memang Beda Karena Disini Namanya Tirawada Adiran Tirawada Tira 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 Pemuda ini sebagai simbol umat agama untuk mengikuti jejak beliau. Jejak beliau adalah manusia yang sudah mencapai kejangan sepenuhnya dengan usaha sendiri, dalam tindak tanitnya, ataupun dengan cinta kasih, dengan jelas asli seperti itu. Jadinya patung ini sebagai simbol melambatkan bahwa umat ini hadus, umat budaya ini selalu mengikuti jejak beliau seperti itu. Atas tindak tanitnya, ucapannya, perlakunya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa simbol-simbol atau hal-hal yang penting umat yang ada lakukan itu yang pertama adalah parita. Parita Biru ini sebagai kitab suci, salah satu kitab suci umat budaya. Nah, terus, lilin. Nah, lilin ini sebagai simbol. Benar-benar ada maknanya di lilin ini. Lili ini sebagai kenangan, seperti itu. Kenangan itu artinya bahwa dengan kebajikan yang kita miliki ini sebagai kenangan dalam kehidupan kita masing-masing, seperti itu. Dan ada kebajikan, nah lupa ini sebagai simbol pengharum. Artinya bahwa kebajikan di tanah buka ini akan harum sepanjang masa, seperti itu, tidak akan pernah mudah, seperti itu. Yang berikut adalah simbol bunga. Bunga ini sebagai simbol juga sebenarnya. Kenapa simbol bunga ini dikatakan bahwa seperti yang kita hidup, hidup itu adalah anijah, tidak tetap. Artinya bawa bunga yang tadi kita taruh, artinya hal-hal akan layu. Seperti juga kehidupan. Lahir, tua, mati, sang, itu adalah wajah. Seperti itu adalah simbol-simbol dalam agama Buddha. Kalau kuning ini menyembuhkan semangat, maaf, kebijaksanaan. Yang kuning kebijaksanaan. Yang merah itu simbol cinta paksi, putih itu simbol kesucian, orang itu simbol dari semangat. Jadi semua yang ada di altar ini sebenarnya itu memiliki makna. Tidak hanya ditempatkan di peti-peti, teranggol semua yang dikatakan tinggal, ini enggak. Sama juga seperti ini. Ini juga kalau kita ketika sembayang, atau kita biasa menyebut puja wakti, kalau kita membuat perenungan lebih dalam, adanya bunga ini juga kehidupan kita seperti itu. Jadi harta kekayaan yang berlipat tidak ada yang kekal. Jadi mempunyai kendaraan, punya mobil, punya istana mewah juga, pasti kita akan tinggalkan ketika meninggal dunia. Tetapi ada satu yang kita akan bawa ketika meninggal dunia, yaitu hasil perbuatan kita. Tinggal pilih, mau perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik pasti akan efeknya kebahagiaan, perbuatan baik, efeknya penderitaan. Jadi yang menentukan bahagia atau menderita hidupnya kita, kalau menurut pandangan agama Buddha, itu kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, begitu juga orang lain akan memperlakukan kita. Jadi, begitu. Umat Buddha, Nusa Tenggara Timur, dimanapun berada, yang kami kasihi. Satu kebanggaan bagi kami, karena pada hari ini, saya bersama ASN Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkesempatan mengunjungi satu-satunya wihara di Kota Pupang. Kami menjadi sempurna ketika kami disambut secara hangat oleh para pengelola wihara Ubar Rapani. Kehadiran kami di wihara ini, selain menjalin silaturani, untuk mengenal lebih dekat dengan komunitas umat Buddha. Selama ini, kami mendapatkan pengetahuan tentang umat Buddha serbatas kami duduk di bantai sekolah. Namun hari ini, pengetahuan kami disempurnakan oleh Bitsu, Bitsuni, pengelola wihara, penyuluh agama, ataupun silat. Di tempat ini, saya menghanturkan terima kasih kepada para pengelola wihara kebaratan dan mengajak umat Buddha serta umat beriman lainnya untuk menjaga dan merawat toleransi di atas kesadaran sendiri. Salih pengertian, pengetahuan, dan pemahaman akan keberagaman. Keberagaman bukan sebuah ancaman, tetapi keberagaman adalah sebuah kekayaan. Bersama dengan harapan-harapan di atas, dari Bukit Belong, Kota Kupang, tepatnya di wihara Ubar Rapani, Kami, keluarga besar, keberagaman kepedawaian daerah Provinsi Misa Tenggara Timur, mengucapkan selamat merayakan Waisak bagi umat Buddha di Misa Tenggara Timur. Waisak, hari kemenangan, kalahkan amarah dengan ketenangan dan keanggunan. Semoga umat Buddha senantiasa untuk mencaya berhenti berhubungan di Misa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!